Halo Sokolar, Sobat Bilar Konten kali ini gue Udah gimana ngomongnya Tengs Tengs Lu kemana sih gue Gue mau Mulut Pak diku quega Pak diku да Pak diku kembali Maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim, Polres Metro, Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Mamat Rizki dari saksi menjadi tersangka Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap Pasal 44 Ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik perkorban yang didukung oleh alat jukit yang lain mendukung kemasa pisau sehingga ancaman pidanaannya adalah 5 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!